Pelantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri berlangsung di Istana Negara Rabu Pagi. Presiden Joko Widodo mengajukan nama Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR RI yang kemudian mengesahkannya dalam sidang paripurna DPR RI. Sebelumnya Listio Sigit Prabowo menjabat sebagai Kepala Badan Resesor Kriminal Polri. Listio menjabat Kabar Raiskrim sejak Desember 2019 menggantikan Jenderal Idam Aziz yang diangkat menjadi Kapolri. Saat itu Idam Aziz menggantikan Jenderal Tito Karnavian yang diangkat Presiden sebagai Menteri Dalam Negeri. Akan melaksanakan tugas menghadapi tantangan ke depan yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19 bagaimana kita bisa melakukan upaya yang terjadi ulangan terhadap COVID-19 baik di dalam pergiatan-pergiatan yang kita disiplinkan, penegakan aturan protokol kesehatan yang terus-harus kita lakukan dengan selamatkan masyarakat adalah hukum tertinggi. Presiden Joko Widodo dikenal cukup dekat dengan Listio Sigit Prabowo. Saat penjawat wali kota Surakarta, Listio Sigit merupakan Kapolres di kota yang sama. Saat Joko Widodo terpilih sebagai Presiden RI, Listio Sigit juga ikut menampingi sebagai Ajudan Presiden. Jenderal Polsi Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri ke-26 sepanjang sejarah Kepolisian Republik Indonesia. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 yang kini berusia 5 persen tahun itu menjadi Kapolri termuda sepanjang sejarah Polri.